Selamat pagi adik-adik kelas tengah, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Kak Paji berdoa dan berharap supaya kalian tetap ada dalam sukacita Tuhan dan tetap sehat, juga tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun semuanya kondisi yang kita alami pada saat ini, belum bisa mendukung kita untuk bertemu, berjumpa secara langsung. Tetapi kita harus tetap bersukacita, tetap berharap bahwa dia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Nah Kak Paji bertanya kepada kalian, kalian masih ingat gak cerita kita minggu lalu yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kepada kita? Minggu lalu ceritanya tentang siapa ya? Nah minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan kepada kita, oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang berbicara tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Bapak Abraham, tokoh Bapak Abraham. Nah mungkin kalian masih mengingat siapakah Bapak Abraham itu dan bagaimana sikap atau karakter yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah minggu lalu kita belajar bahwa dia punya iman yang besar, dia punya kepercayaan kepada Tuhan dan dia mencintai Tuhan luar biasa. Sehingga Tuhan menyebutnya sebagai sahabat Allah atau sahabatnya Tuhan. Nah Bapak Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Nah pada pagi hari ini kakak Paji mau ajak kalian untuk kita mempelajari salah satu anak dari Bapak Abraham yaitu Ishak. Nah kalian mungkin pernah mendengarkan Ishak atau sudah sering membaca dan mendengarkan tentang Ishak. Nah Ishak ini adalah salah satu anak atau anak kedua dari Bapak Abraham. Nah pada waktu dia dilahirkan maka orang tuanya atau Bapak dan mamanya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah sangat tua sekali. Mereka sudah kakek-kakek, usianya sudah sangat tua. Nah sehingga dikatakan bahwa ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak atau keturunan kepada Bapak Abraham. Nah pada saat Bapak Abraham mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya, maka apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Ternyata Bapak Abraham tertunduk, menundukkan kepalanya dan dia tertawa. Nah kenapa dia tertawa? Karena mungkin dia berpikir bahwa mustahil dia bisa memiliki anak karena dia sudah sangat tua. Dan dia menertawakan, mungkin dia menertawakan apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan. Nah kita harus berhati-hati, tidak boleh menertawakan setiap kebenaran Tuhan yang kita dengarkan. Tetapi kita harus meyakininya. Nah dikatakan bahwa pada saat itu Bapak Abraham ini tertawa. Nah sehingga disini dikatakan bahwa arti nama Isaac itu artinya tertawa. Nah bahkan setelah Tuhan memberikan anak kepada Sarah, kepada Ibu Sarah. Maka disitu Ibu Sarah berkata bahwa ketika orang-orang itu melihat atau mengingat akan sayang, maka mereka pasti akan tertawa. Nah sehingga anak itu benar-benar namanya atau arti namanya adalah tertawa. Isaac arti namanya tertawa. Nah hari ini kita mau belajar dari satu karakter atau sikap iman yang dimiliki oleh Isaac. Yang begitu istimewa, yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dia diberkati dan menerima berkat yang melimpa-limpa dari Tuhan. Nah apa berkat yang diterima oleh Tuhan dan kenapa dia bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Nah Alkitab mencatat bahwa setelah Isaac dilahirkan, maka dia mulai bertumbuh menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang mencintai orang tuanya, mengasihi orang tuanya dan dia pasti sangat dimanja oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia dilahirkan pada usia orang tuanya sudah sangat tua. Dan dia pasti sangat dimanjain, dikasihin, disenangin. Pasti tidak sangat disukain karena anak kesayangan mereka. Nah dia terus bertumbuh dengan pengenalan yang baik karena bapaknya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang benar, seorang sahabatnya Allah. Maka pasti Isaac juga bertumbuh mengikuti teladan dari bapaknya, yaitu Bapak Abraham. Nah suatu kali atau suatu saat ketika Isaac sudah berusia, mungkin berusia remaja atau berusia sudah pemuda belasan tahun. Maka ada satu pengujian yang Tuhan ingin berikan kepada Bapak Abraham, yaitu apa? Tuhan meminta kepada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham mengorbankan Isaac ini kepada Tuhan. Nah apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Ternyata firman Tuhan berkata bahwa Bapak Abraham akhirnya mungkin dia bersepakat dengan istrinya. Dan dengan berat hati mereka tidak mau karena mereka sangat mengasihi anaknya. Satu-satu yang diberikan oleh karena janji Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk pergi. Mereka pergi ke Gunung Muria berjalan selama tiga hari perjalanan untuk mengorbankan anaknya. Dan disanalah Abraham sudah bergumul dan dia sudah siap untuk mengorbankan. Memberikan anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah. Karena dia sangat mengasihi Allah. Nah apa yang dilakukan oleh Isaac? Wah Isaac kalau mungkin kalau kita pada saat ini ketika kita menjadi seperti Isaac mungkin kita akan memberontak, kita akan melawan. Kenapa Bapak engkau membunuh saya? Kenapa Bapak engkau mengikat saya dan mengorbankan saya? Membakar saya sebagai korban persembahan kepada Allah? Pasti kita merontak-rontak, pasti kita akan melawan orang tua kita. Tetapi ternyata Isaac tidak. Isaac malah menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya Abraham. Isaac mengikuti dan percaya bahwa mungkin dia sudah punya iman bahwa Oh Allah Bapakku adalah Allah yang hebat. Nah sehingga apa yang dikatakan oleh Bapakku Karena Bapakku percaya kepada Allahnya Maka pasti itu adalah sesuatu yang benar. Dan dia menaatinya. Nah akhirnya apa? Ternyata dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa Ketika dia akan dipersembahkan kepada Tuhan Maka Allah langsung berkata Jangan membunuh anak itu atau jangan mengorbankan Isaac Karena Tuhan sudah, karena aku sudah menyediakan Korban untuk dikorbankan yaitu seekor domba Nah pada saat itu Tuhan menyediakan seekor domba untuk dikorbankan kepada Tuhan Bukan Isaac yang dikorbankan Nah akhirnya setelah itu Maka itu merupakan sesuatu yang dinilai oleh Tuhan Kepada Bapak Abraham merupakan sesuatu-suatu yang sangat iman yang besar Iman yang sungguh-sungguh Karena dia mengasihakan Allah Nah Bapak Isaac melihat Bapaknya Dan meneladani apa yang dimiliki oleh Bapaknya Iman bahkan mengasih kepada Tuhan Itu yang dimiliki oleh Bapaknya Nah setelah itu dikatakan bahwa setelah melewati masa-masa pengujian iman itu Maka ibunya meninggal Ibu Sarai meninggal Ibu Sarai meninggal Dan dia dikuburkan oleh Bapak Abraham Di satu tempat Di Kiriat Arba di Hebron Dan disanalah Di tempatnya bernama Gua Makbela Salah satu gua, satu tempat yang dibeli oleh Bapak Abraham Dari orang-orang head Orang-orang yang tinggal di tempat itu Yang menjadi Tuhan tanah di tempat itu Tempat dimana Ibu Sarai tinggal pada saat itu Lalu akhirnya Bapak Abraham datang dan membeli Sebidang tanah bahkan gua dan juga Mungkin lahan di situ Dan di tempat situlah Istrinya atau mama dari Isaac ini Ibu dari Isaac ini Dimakamkan di situ Dan juga kelak Peleluhur-peleluhur mereka juga dimakamkan di situ Setelah melewati masa-masa itu Maka Isaac sudah menjadi dewasa Karena dia sudah tidak punya mama Dan dia sudah tinggal berpisah dengan Bapaknya Dia menjadi dewasa Bahkan mungkin dia masih sementara berusia Sekitar berapa puluh tahun Maka Isaac meninggal Maaf Abraham meninggal Bapak Abraham meninggal Bapak Abraham meninggal pada usia 175 tahun Sudah sangat tua sekali Setelah kematian Ibunya dan Bapaknya Maka Isaac semakin kuat Semakin kuat Dia semakin percaya Dia semakin yakin Bahwa walaupun tidak ada orang tuanya lagi Tetapi dia sudah dewasa Dia sudah siap Untuk dia menjadi Seorang anak yang mandiri Seorang anak yang mau taat kepada Allah ayahnya Maka Firman Tuhan berkata bahwa Pada saat itu Terjadi suatu kelaparan yang sangat besar Kelaparan yang pernah terjadi pada masa Bapaknya Kelaparan yang Bahkan meliputi seluruh negeri itu Di pasal yang ke-26 Kejadian pasal 21 Ayat 26 Dikatakan bahwa Isaac tinggal di Filistin Satu negeri di mana Dia tinggal sebagai orang asing di sana Di sana terjadi satu kelaparan yang luar biasa Bahkan mungkin juga banyak orang yang mati Karena kelaparan di sana Bahkan Isaac juga mungkin sudah putus asa Karena satu kelaparan yang besar Nah kita bersyukur bahwa mungkin Walaupun saat ini masih ada pandemi Masih Kita belum bisa kemana-mana Belum bisa bersekolah dengan baik Dengan normal Belum bisa beribadah Di gereja Dengan normal seperti biasanya Tetapi kita masih disertai oleh Tuhan Kita tidak kekurangan Kita tidak mengalami Kelaparan Kita tidak mengalami Kekurangan-kekurangan Seperti orang lain Kita harus bersyukur Karena Tuhan memberkati kita Nah Isaac dikatakan pada saat itu Dia kesulitan Menderita Yang luar biasa Tetapi pada saat itulah Tuhan Allah datang Dan menampakkan diri kepadanya Dan menguatkan dia Nah karena dia percaya Tuhan menguatkan dia Tuhan menyertai dia Maka firman Tuhan berkata bahwa Dia mulai menaburkan benih Ketika dia menaburkan benih Maka benih itu tumbuh Berbuah Dan menghasilkan berkat Seratus kali lipat Nah adik-adik Pada pagi hari ini kita belajar Salah satu sikap Atau iman yang dimiliki oleh Isaac Yang dari kecil dia sudah belajar Untuk mau dipakai oleh Tuhan Mau dikorbankan Menjadi korban persembahan Bagi Tuhan Dan dia juga melewati Kesulitan-kesulitan Pergumulan-pergumulan Yang dihadapinya Karena Ibunya juga meninggal Ayahnya juga meninggal Dan dia sudah mulai dewasa Maka dia belajar untuk Tetap percaya kepada Tuhan Dia belajar untuk Apa Dikatakan bahwa Dia menggali sumur-sumur Pada zaman ayahnya Tetapi ketika dia menggali sumur-sumurnya Maka orang-orang Gerar itu datang Mengusir mereka Atau menutup sumur-sumur itu Dan mereka berpindah lagi Ke sumur yang lain Menggali lagi Lalu datang lagi orang-orang Gerar Mengusir mereka Menyuruh mereka pergi Tapi dia pergi dan mencari tempat yang lain Dan pada suatu saat dia menemukan Menggali satu sumur Dan disitulah Orang-orang Gerar tidak mengejarnya lagi Dan disitulah mereka memberikan nama kepada sumur itu Yaitu Rehobot Artinya sekarang Tuhan telah memberikan Kelonggaran kepada kita Nah adik-adik kita terus berdoa Dan kita percaya bahwa Suatu saat Suatu hari Mungkin pandemi ini akan Berakhir Bahkan masa-masa yang susah Yang kita bisa Yang lewati kita hadapi saat ini Tuhan akan memberikan Kelonggaran dan kelegaan kepada kita Yang penting kita tetap setia Tetap percaya kepada Tuhan Maka Tuhan pasti berkati kehidupan kita Masa depan kita Tuhan juga berkati orang tua kita Tuhan juga berkati pekerjaan orang tua kita Sehingga mereka juga tidak kekurangan Kita tidak mengalami kekurangan Nah kita belajar Bahwa Ishak adalah anak yang Taat kepada Bapaknya Dan juga taat kepada Allah Bapaknya Dan dia adalah anak yang patuh Anak yang tunggu di dalam kebenaran Tuhan Kepaji dorong kalian Supaya kalian juga tetap taat Tetap setia dengan Tuhan Walaupun kalian mungkin jarang Didorong oleh orang tua Untuk membaca firman Tuhan Untuk berdoa Untuk memuji Tuhan Tapi kalian harus Berusaha untuk taat Karena kalian sudah mendengarkan Kebenaran Tuhan itu Maka kalian harus Menaatinya Tidak perlu didorong oleh orang tua Ya rajin mengerjakan tugas Kalian di sekolah Rajin membantu orang tua Rajin juga mengajak orang tua Untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan Maka firman Tuhan katakan bahwa Ketika kalian sudah bertumbuh menjadi dewasa Ketika Menghadapi pergumulan Persoalan Bahkan menabur Melakukan kebaikan-kebaikan Maka Tuhan akan memberkati Berlipat Kali Seratus kali lipat Nah kiranya firman Tuhan pagi hari ini Menjadi kekuatan untuk kita semua Ayat hafalannya di dalam Yohanis 17 Ayat yang ketiga dikatakan bahwa Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Nah ayat hafalan ini Kalian hafalkan Dan Kalian bisa mengirimkan di grup Kalian masing-masing Nah kiranya firman Tuhan Memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Pagi ini kami sudah belajar firmanmu Bersama adik-adik kelas tengah Kami berdoa Tuhan berkati mereka Berikan mereka Telinga Dan roh Yang takut akan Tuhan Sehingga mereka bisa mendengar Kebenaran Tuhan Dan firman Tuhan Ada dalam hidup mereka Dan membuat mereka terus bertumbuh Dalam ketaatan Takut kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Mengasihi orang tua mereka Dan hidup Terus Mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan mereka Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Kami menyerahkan Untuk kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan menolong Tuhan menyertai Dan memberkati kami selalu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Puji Tuhan Adik-adik Kita sudah mendengar firman Tuhan Selamat menjalani hari ini Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Sampai jumpa Minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!